Halo semuanya, kita lanjutkan kelas kita. Kali ini kita akan membahas mengenai komentar, di mana komentar ini merupakan bagian dari kode program yang tidak akan dieksekusi atau tidak akan dikompile oleh compiler Arduino IDE-nya. Jadi komentar ini dianggap sebagai kode program yang tidak penting, namun ini sangat penting bagi kita sebagai pengembang ataupun programmer ataupun pembuat kode programnya. Karena komentar ini dapat kita gunakan untuk memberikan catatan maupun memberikan informasi lainnya mengenai kode program yang kita buat. Jika teman-teman lihat di Arduino IDE-nya, teman-teman bisa buka file, example, kemudian teman-teman bisa pilih apapun, disini saya akan memilih basic, kemudian pilih blink. Teman-teman bisa melihat ada komentar disini, kode program ini tidak akan dieksekusi oleh Arduino IDE-nya. Ini hanya sebagai gambaran maupun catatan penting yang diberikan oleh pembuat kode programnya, mulai dari penjelasan, kemudian tanggal modifikasi, dan sebagainya. Jadi komentar ini pun bisa juga sebagai catatan untuk penjelasan kode program per baris. Untuk penulisan komentar sendiri, teman-teman bisa menggunakan slash dua kali jika komentar tersebut satu baris. Seperti itu. Dan teman-teman bisa menggunakan slash kemudian bintang dan diakhiri dengan bintang slash jika komentar ini lebih dari satu baris. Seperti itu, teman-teman. Disini kita akan coba membuat komentar. Untuk contoh, saya sudah menggunakan Arduino Uno disini dan saya sudah pilih port-nya. Kita akan menggunakan serial communication, oleh karena itu kita gunakan serial begin 9600 bit per detik. Dan saya akan tampilkan sebuah kalimat, serial.println. Saya akan tampilkan kata halo, seperti itu. Saya akan copy. Paste di bawahnya. Halo semuanya. Dan saya akan buat lagi, selamat datang. Artinya disini ada tiga baris kode program. Jika kita upload kode program ini, maka nanti di serial monitor bisa teman-teman lihat disini akan menampilkan halo semuanya selamat datang. Seperti itu. Saya akan ulangin. Tekan tombol reset dan akan nampil halo semuanya selamat datang. Dan sekarang saya akan memberikan komentar di baris yang di tengah. Ada baris semuanya. Kemudian kita upload kembali, dan kita bisa lihat di serial monitornya, kode program semuanya ini tidak akan ditampilkan. Seperti yang teman-teman lihat. Saya tekan tombol reset kembali. Hanya ada halo dan selamat datang. Ini tidak akan dieksekusi, karena ini adalah sebuah komentar. Seperti itu teman-teman. Dan jika komentarnya lebih dari satu baris, kita gunakan slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Seperti itu. Seperti yang bisa teman-teman lihat. Untuk tanda bintang seperti ini, ini otomatis dibuat oleh Arduino-nya untuk menandakan atau memperjelas bahwa itu adalah bagian dari komentar. Jadi seperti ini cara pembuatan dan penulisan komentar serta fungsi dari komentar.